Biasanya ini di minggu-minggu awal itu gasnya banyak sekali teman-teman Muncul gas dan ada jamur atau kapang putih-putih di atasnya ya Jadi di minggu pertama itu sebaiknya dibuka setiap hari teman-teman Kalau kebiasaan kami di minggu pertama itu kami buka setiap hari Sekalian satu kali sehari ya Selanjutnya di minggu pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel kesayangan kita yaitu Pak Eko Project Pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk belajar bareng Membuat Eko Enzim dengan bahan yang ditimbang Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini Kami doakan semoga senantiasa sehat Mendapatkan riski yang berkah dan melimpah serta sukses selalu Amin Yuk langsung saja kita simak videonya Eko Enzim adalah sebuah cairan hasil fermentasi Sampah atau bahan organik dan gula yang ditambah dengan air teman-teman Cairan ini ditemukan oleh dokter Rosukon Pumfamfong Barangkali kalau kami salah ucap bisa dibenerkan ya di kolom komentar teman-teman ya Karena sulit sekali untuk mengucapkan nama beliaunya di dalam bahasa Thailand ini ya Jadi ini ditemukan beliau sekitar tahun 80an Jadi beliau puluhan tahun meneliti cairan ini dan berhasil untuk menemukan yang namanya cairan Eko Enzim Sebenarnya manfaat utama yang diharapkan dari cairan ini adalah pengolahan limbah organik teman-teman Jadi untuk melestarikan lingkungan supaya tidak tercemar oleh limbah atau sampah Muncullah ide dari pemerintah Thailand untuk menugaskan beliau ini untuk membuat suatu terhubusan baru atau suatu penelitian untuk pengolahan sampah Nah jadilah yang namanya Eko Enzim ini teman-teman Jadi di dalam Eko Enzim ini pembuatannya cukup lama teman-teman Yaitu sekitar 3 bulan Apakah harus 3 bulan? Tidak Lebih lama lebih bagus Jadi dalam 3 bulan ini Eko Enzim ini melewati 3 tahap teman-teman Yang di bulan pertama itu tahap gas atau alkohol Pembentukan alkohol Jadi banyak terbentuk alkohol di bulan pertama Di bulan kedua ini terbentuklah cukak Dan di bulan ketiga inilah terjadi atau terbentuklah Enzim yang dapat siap untuk digunakan teman-teman Jadi teman-teman metode yang kita praktekkan saat ini yaitu dengan menimbang bahan Ini berbeda dengan video kami sebelumnya yang dengan menggunakan rasio atau menggunakan perbandingan volume Bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami Belum sempat untuk menonton video kami yang dahulu Teman-teman dapat menyimpak di sini Ya ini video pembuat Eko Enzim dengan rasio Jadi bahannya tidak perlu ditimbang Dan untuk deteksi dini Sebagaimana Eko Enzim itu berhasil Itu ciri-cirinya ada di video ini Ya deteksi dininya Dalam pembuatan Eko Enzim ini Alat dan bahannya seperti yang kami bahas di depan tadi Ada tiga bahan Yaitu yang pertama adalah bahan organik Yang kedua adalah air Yang ketiga adalah gula teman-teman ya Jadi di sini itu ada rumusnya Yaitu 10, 3, 1 10 bagian air 3 bagian bahan organik Dan satunya adalah gula teman-teman Alat dan bahan yang kami sediakan Yang pertama adalah toples teman-teman Ini kami menggunakan toples ukuran 10 liter ya Namun kami isi airnya sebanyak 7 liter Selanjutnya Bahan yang kedua yaitu Bahan organik atau sampah organik Ini sudah kami sediakan Ini yang dibutuhkan sebenarnya 2,1 kilo teman-teman Namun ini yang tersedia masih sekitar 1,400 gram Atau 1,4 kilo teman-teman Jadi sisanya nanti bisa dicicil Dipenuhi di kemudian hari Pokoknya tidak lebih dari 2 minggu teman-teman ya Selanjutnya adalah gula Di sini kami menggunakan gula merah Atau gula tebu teman-teman Ini langsung dari pabrik pembuatan gula Ini kami sediakan 700 gram teman-teman Selanjutnya adalah gunting ya Karena kami juga menyiapkan Ini tambahan Berupa kulit buah jeruk Daun pandan Ini adalah serai Yang untuk menguatkan aroma Teman-teman tidak harus menggunakan ketiganya Kalau ada salah satu saja sudah cukup Itu untuk ditambahkan teman-teman ya Sekarang tahap pelaksanaan teman-teman Yang pertama yaitu Kita masukkan gula Seperti ini Ini teman-teman bisa menggunakan tetes tebu juga bisa teman-teman ya Kalau gula seperti ini masih gula murni ya Jadi masih terkandung mineral-mineral baik Di dalamnya berbeda dengan gula putih yang hasil rafinasi teman-teman Itu sudah disaring Atau sudah dimurnikan kandungan glukosanya ya Seperti ini dimasukkan Gula seperti ini juga sangat bagus Kalau teman-teman ingin menggunakannya untuk Pembuatan FAA Atau metode-metode KNF yang lain teman-teman ya Seperti buat pupuk Metode KNF sangat bagus Gula yang masih Kandungannya masih banyak mineral seperti ini Setelah itu bisa diaduk teman-teman Biar gulanya mencair ya Teman-teman boleh mengaduk langsung dengan tangan seperti ini Atau teman-teman menggunakan Pengaduk kayu atau paralon bisa teman-teman ya Dan sebaiknya Oh iya tadi kami lupa ya Untuk toplesnya sebaiknya menggunakan toples Dari plastik seperti ini teman-teman Karena ini menghasilkan gas ya Kalau menggunakan toples kaca Itu dikhawatirkan nanti Kalau telat untuk membukanya Meledak teman-teman Dan juga tidak disarankan juga Menggunakan toples yang dari logam Nah keuntungannya Kalau menggunakan toples yang Yang mulutnya lebar seperti ini Ketika membuka itu gasnya langsung Bisa cepat keluar teman-teman Dan apabila teman-teman tertaksa Menggunakan galon Sebaiknya dilubangi dan dikasih selang teman-teman Untuk antisipasi saja Karena galon itu kan lubangnya kecil Kalau dibuka itu langsung akan naik Gasnya di dalam fermentasinya teman-teman Seperti ini Sekarang kita masukkan Sampah organiknya teman-teman Seperti ini Kita masukkan Sampah organiknya Biasanya Ini di minggu-minggu awal Itu gasnya banyak sekali teman-teman Muncul gas Dan ada jamur atau kapang Putih-putih di atasnya ya Jadi di minggu pertama Itu sebaiknya di Buka setiap hari teman-teman Kalau kebiasaan kami Di minggu pertama itu Kami buka setiap hari Sekalian satu kali sehari ya Selanjutnya di minggu kedua Itu dua hari sekali Dan di Minggu ketiga dan keempat Itu cukup Satu kali saja seminggu teman-teman Selanjutnya Memasuki bulan kedua Itu bisa ditutup rapat teman-teman Dan sekali-sekali Sekali-kali bisa dilihat Apakah Timbul atau muncul jamur hitam Atau tidak Jadi kalau muncul jamur hitam Bisa Langsung di Atasi Dengan penambahan Gula Seperti formulasi awal teman-teman Untuk menyelamatkan EE supaya tidak gagal Jadi ini bahan yang kami masukkan ini Masih kurang sekitar 700 gram teman-teman Ini nanti bahannya ini nanti Kalau sudah Lama Ini akan Turun teman-teman Akan Mengendap Ini penguat aromanya Masukkan juga Setelah itu Bisa ditutup Seperti ini teman-teman Dan untuk penyimpanannya Sebaiknya Disimpan di tempat teduh Terhindar dari Sinar matahari Dan di Suhu ruang teman-teman Jadi tidak usah Dimasukkan ke dalam kulkas Cukup Buhu ruang saja Sudah Cukup Seperti ini teman-teman Dikasih label Seperti ini Ini Sudah kami masukkan 1400 gram Jadi kurangnya 700 gram Ini dicicil selama 2 minggu Teman-teman ya Dan jangan lupa Perhitungan Mulai fermentasi Itu dihitung Mulai Terakhir Bahan Dimasukkan Semisal Bahan 700 gram Ini Tercapai 3 hari lagi Nah Mulai 3 hari Itulah yang dihitung Mulai awal Fermentasi Sampai 3 Bulan Kemudian Teman-teman ya Jadi harus dikasih label Ini belum dikasih label Karena masih Belum Selesai Untuk penambahan Bahan organiknya Teman-teman ya Ditutup Seperti ini Nah Jadi apabila Teman-teman Ingin memanfaatkan EE ini Untuk pupuk Teman-teman Dapat menggunakan 30 ml Dalam 2 liter air Bisa untuk Spray Teman-teman ya Kalau digunakan Untuk pesticida Teman-teman dapat Memanfaatkannya Dengan dosis 30 ml Per 1 liter Air Lalu di spray Dalam video kami Kali ini Kami hanya menyinggung Beberapa manfaat Dari Ekoenzim Teman-teman Insya Allah Di Lain kesempatan Akan kami Buatkan lagi Satu video Khusus Membahas Tentang manfaat Ekoenzim Yang sangat luar biasa Ini teman-teman Nah teman-teman Cara membuat Ekoenzim Dengan Bahan yang ditimbang Semoga Ilmu yang kami bagikan Melalui video kami Kali ini Dapat bermanfaat Dan menginspirasi Kita semua Jangan lupa Terus ikuti Pantau Serta dukung Channel kami Pak Eko Project Dengan cara Like, comment, subscribe Serta share video kami Sebanyak-banyaknya Untuk menjangkau Manfaat yang lebih luas Sampai jumpa Di video-video Inspiratif dari kami Selanjutnya Petani muda Mari berkarya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax